Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu cara modifikasi modul kulkas porsonik semi inverter menggunakan timer dimana kipas dan lampunya pakai tegangan DC sedangkan kompresornya pakai tegangan AC Modifikasi ini dapat membantu kita dalam penghematan biaya servis kulkas dengan hasil yang sama aja ya kalau kita beli modul baru tapi kalau kita beli modul baru biayanya bisa 10 kali lipat dibanding kalau kita memakai timer ditambah lagi ada kejadian kita beli modul baru pas dipasang tidak normal sama sekali ya padahal modul kulkas itu tidak ada garansi dan bagaimanakah cara modifikasinya yuk kita bahas bareng-bareng sebenarnya modul ini untuk bagian lampu dan kipasnya masih nyala tapi bagian kompresornya tidak nyala dan setelah dites kompresornya tidak pakai modul tapi langsung dicelokin ke listrik ternyata nyala sehingga kita pastikan bahwa kerusakan ada pada modul dan setelah diotak atik tidak juga bisa sembuh ya jadi kita putuskan untuk ganti timer aja untuk bagian kompresornya sedangkan untuk lampu dan kipas kita pakai modul ini aja karena masih hidup bahan yang kita perlukan adalah modul timer ya kita bisa menggunakan 1,3 atau 1,4 terserah agan-agan aja ya tergantung stok adanya yang 1,3 atau 1,4 ya terserah terus di metal sebagai pengganti termis bawaan kulkas sekun biar enak kita kalau melakukan servis di kemudian hari ya tinggal dicabut-cabut aja dan kabel penghubung tentunya dan power supply bila diperlukan tapi berhubung modul ini masih hidup ya untuk kebagian lampu dan kipas maka kita pakai modul ini aja jadi tidak butuh power supply lagi dan sebelum kita melakukan modifikasi mari kita memahami bagian kulkas 2 pintu ya pada kulkas 2 pintu generasi pertama umumnya memakai tegangan AC untuk kompresor, lampu, dan kipas skemanya begini sedangkan pada generasi kedua kulkas 2 pintu sistem timer diganti dengan relay ya dan sensor suhunya yang tadinya bimetal diganti pakai termis kayak gini untuk kompresor dan kipas masih memakai tegangan AC tapi untuk lampu rata-rata pakai tegangan DC tapi prinsipnya sama ya yaitu menyambung dan memutus arus istik sesuai suhu yang diinginkan tetapi pada kulkas semi-inverter panasonic untuk kipasnya pakai DC sehingga skemanya jadi begini oke selanjutnya kita langsung pada perakitan aja ya ini kabel untuk bimetal ya yang tadinya bekas termis ini aslinya pakai soket ya tapi kita langsung aja disambung karena arus untuk bimetal lebih gede daripada termis dan kita tempelin disini aja nih oke ini bagian evaporator cuma bagian sini aja ya dan ini untuk kipas warna hitam dan merah dan kipas ini masih kita pakai ya kabelnya langsung ke belakang ke module dan disini fuse ya ini nyambung dengan heater warnanya hitam sama orange dan untuk boxnya kita bolong-bolong kayak gini ya untuk penempatan timer di belakang jadi kayak gini nih masalahnya kalau ditaruh di dalam enggak muat jadi ditaruh di luar saja sebenarnya kalau enggak ada modulnya muat juga di dalam ya tapi berhubung ke ganjal modul jadi kita taruh di luar saja dan ini jalur utamanya ya yang dari listrik warna coklat dan biru untuk biru adalah 0 dan yang coklat adalah pasanya sehingga yang biru jadi lari ke heater dan fuse sedangkan heater dan fuse yang satunya lari ke pin 1 ya kesini sedangkan pin 1 lagi nya ini ini di hubungkan dengan depros ya jadi untuk depros yang satunya lari ke pin 2 ya telusuri disini pin 2 oke dan yang pin 3 ini langsung ke biru ya jadi si biru itu langsung diputus saja gel jadi untuk tadinya jalur yang ke modul itu diputus juga ya karena modul nanti mau dibarengin sama kompresor di pin 4 dan ini pin 4 jadi pin 4 itu nyambung langsung ke kompresor ya kompresor digabungkan dengan modul sedangkan modul untuk menghidupkan kipas dan lampu jadi kalau kompresor mati kipas pun mati begitu oke sebelum pengetesan kita perisah lagi dengan secara seksama ya kita lihat ke depan ya apa benar nih untuk fuse dan heater warna hitam sama orange dan warna untuk depros ya jadi warna ungu sama warna abu ini untuk depros warnanya benar ya itu dan masuk ke sini ke bimetal dan ini untuk fuse dan heater fuse nya ke sini hitam ya dan untuk hitamnya ada di ujung sini warna orange orange hitam benar ya jadi enaknya di panasonic ini untuk heater jadi kabarnya bisa dicabut sendiri untuk bimetal juga bisa dicabut sendiri ya jadi pengelompokannya jadi gampang ya kayak gini jadi untuk penyambungannya juga enggak kita langsung putus del ya jadi cuma dikupas-kupas aja jadi kalau di kemudian hari pengen diganti ke modul lagi jadi enggak repot lagi ya tinggal cus-cus aja selanjutnya kita tinggal melakukan perapian aja ya pengisolasian kabel-kabel yang terbuka dan penutupan tentunya dan kulkas pun siap untuk kita tes dan untuk penempatan merudunya seperti ini ya nah diikat di pinggir jadi cukup rapih juga tuh dan inilah proyek kita yang udah beres ya tuh udah banyak kabutnya emang udah normal ya dan video ini dibikin sudah dua mingguan ya dari perbaikan jadi emang udah gak ada komplain dan emang benar-benar normal ya untuk modifikasi modul inverter pada kulkas panasonic dan untuk modifikasi modifikasi pada merek-merek lain videonya ada di atas oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan klik like bila anda suka dan share kepada yang membutuhkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tambah seket jadi tiga setengah tambah seket kurun terima kasih terima kasih selamat menikmati